Perumpamaan tentang kebun anggur yang disewakan Lukas 20 ayat 9 sampai 19 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak Seorang membuka kebun anggur Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap Lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama Dan ketika sudah tiba musimnya Ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu Supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu Dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka Lalu dilemparkan keluar kebun itu Maka kata tuan kebun anggur itu Apakah yang harusku perbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih Tentu ia mereka segani Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu Mereka berunding Katanya Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Supaya warisan itu menjadi milik kita Lalu Mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu Dan membunuhnya Sekarang Apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu Dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain Mendengar itu mereka berkata Sekali-kali jangan Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata Jika demikian Apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru? Barang siapa jatuh ke atas batu itu Ia akan hancur Dan barang siapa ditimpa batu itu Ia akan remuk Lalu Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala Berusaha menangkap dia pada saat itu juga Sebab mereka tahu Bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu Tetapi mereka takut kepada orang banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!